Manusia, saudara dan saya, tidak diciptakan dalam ketakutan. Kita tidak diciptakan untuk hidup dalam takut. Tubuh kita ini tidak terbiasa dengan ketakutan, Bapak Ibu. Justru kita hidup diciptakan dalam damai sejahtera. Kapan manusia takut pertama kali ketika mereka jatuh di dalam dosa? Kenapa Adam, dikatakan firman Tuhan ketika dia jatuh di dalam dosa, Tuhan datang kepada Adam, lalu berkata, Adam dimanakah engkau? Lalu Adam bilang begini, aku bersembunyi karena aku takut. Kenapa Adam takut? Satu anak sempat, kata firman Tuhan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi Adam takut karena dia merasa tidak dikasihi. Dia takut Tuhan marah. Pertanyaannya, pernah gak Adam melihat Tuhan marah? Tidak, tak sekalipun. Tapi Adam sudah termakan tipuannya Iblis. Apa itu? Iblis sudah ngomong sama Adam bahwa, kalau kau makan buah ini, kau tidak akan mati, kata Iblis. Tetapi Tuhan gak mau kalau kau makan buah ini, kau menjadi serupa dengan dia. Tujuannya Iblis apa saudara? Membuat Adam dan Hawam merasa tidak dikasihi Tuhan. Ternyata Tuhan punya agenda, kalau saya makan buah ini, Tuhan gak mau saya menjadi serupa dengan Tuhan. Padahal Tuhan sudah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Iblis memutar balikan kebenaran. Di situ timbul perasaan tidak dikasihi. Jadi Bapak Ibu, kalau kamu merasa tidak dikasihi, selalu timbul ketakutan. Dan yang lebih buruknya lagi, kalau kamu khawatir, itu adalah habitatnya Iblis. Tempat Iblis bisa bekerja adalah namanya area ketakutan. Karena setiap kali anak Tuhan ketakutan, sama seperti Ayub, Ayub 3. Ayub itu kalau takut, khawatir, keluh kesahku mengalir seperti air katanya. Dia mengeluh, komplain tentang anak-anaknya, komplain tentang bisnisnya, komplain tentang segala sesuatu. Padahal kata firman Tuhan, amsal hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi kenapa Iblis mau kita hidup dalam ketakutan? Supaya kita mengucapkan apa yang kita takutkan. Dan hidup dan mati dikuasai sama apa kita? Lidah kita. Kalau kamu mau melihat hari yang baik, jaga ucapan mulutmu. Iblis mau kita bimbang karena apa? Karena Yaakobus 1 firman Tuhan katakan, orang yang bimbang tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Tidak akan melihat mukjizat, tidak akan melihat pemulihan finansial, Tidak akan melihat kesembuhan, tidak akan melihat pemulihan dalam pernikahanmu, Tidak akan melihat penggenapan janji Tuhan. Jadi saya mau katakan, ketakutan itu adalah akarnya merasa tidak dikasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.